Welcome Bray Jumpa lagi bersama saya Adam Tavian dan juga Mas John Marston ini bre Yang lagi tampan banget ini John Marston bre Di game kesayangan kita semua yaitu game Red Dead Redemption 2 bre Dan di video kali ini bre saya akan menjelaskan tentang Apa-apa saja yang bisa dilakukan di camp alam liar ini bre Nah oke gak pake lama langsung saja kita ke videonya ini bre Oke jadi untuk mendapatkan camp alam liar atau mengakses camp alam liar ini Kalian harus minimal ada di chapter 2 bre ya Jadi pake Arthur bisa ini berhubung aku udah pake John aja nih bre Makanya bikin videonya pake John ya Minimal pake Arthur di chapter kedua waktu misi bareng Jose Waktu berburu-buruang itu bre Itu si Jose mengajarkan Arthur untuk mendapatkan camp ini bre Itu misi penting banget sih Kalian jangan jalan-jalan dulu Jangan grinding dulu sebelum menyelesaikan misi bareng Jose Waktu berburu-buruang itu bre Di misi itu dimana kalian pertama kali bisa gonta ganti kuda gitu bre Terus pertama kali kalian bisa berburu Berburu kelinci waktu itu diajari berburu kelinci bre sama Jose bre Terus bisa bikin camp ini Jadi itu misi paling penting ya Waktu sama Jose berburu-buruang itu bre Karena kalian bisa mengakses banyak fitur itu bre Bisa berburu hewan legendari juga Itu misi pertama dimana kalian akhirnya bisa berburu hewan legendari bre Jadi satu misi langsung bisa menyangkup semuanya bre Tapi di video kali ini kita gak bahas misi itu sebetulnya bre Kita bahas soal camp alam liar ini bre Kita langsung coba aktifkan ya Nah Jadi ingat untuk mengaktifkan camp alam liar Kalian harus misi bareng Jose dulu bre Dia ada di misi utama Oke Ini dia untuk camp alam liarnya bre Sudah kita dirikan ini Dan hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan di camp ini Itu banyak banget bre Yang pertama itu ada sleep ya Sleep itu jelas Kalau kalian ngerti bahasa Inggris Sleep itu artinya turu bre Jadi disini kalian bisa mempercepat waktu ya Bisa turu Sampai evening, night, morning Itu bisa bre Kalau set up 10 ini apa? Kita coba ya set up 10 ini apa bre? Mendirikan tenda sih Kalau dari bahasa Inggrisnya itu bre Oh bener Jadi gak cuma di camp alam liar ya Kalian juga bisa mendirikan tenda juga bre Pakai fitur set up camp tadi bre Nah jadi keren nih ada tendanya gini bre Tuh Bisa melindungi kalian kalau lagi hujan gitu bre Bisa mendirikan tenda juga bre Nah Res by fire Kita lanjut lagi tadi review nya Jadi yang pertama bisa mendirikan tenda ya Pakai tenda gini bre Yang ketiga Eh yang ketiga Yang selanjutnya tadi masih di sleep Masih di sleep Kita juga bisa turu bre Itu bisa sampai evening Bisa sampai night Bisa sampai pagi lagi ya Ini aku masih pagi by the way Kita coba turu sampai pagi lagi bre Jadi bisa langsung mempercepat waktu ini ya Jadi mau kalian bangun malem Bangun sore Bisa Ini aku coba bangun Dari pagi ke pagi lagi bre Nah tiba-tiba udah pagi bre Jadi tidur tadi mulai dari pagi Mas John Marston mungkin capek ya Lelah habis kerja seharian Dia tidur lagi sampai muncul si sunset itu bre Eh sun rest ya Sampai muncul sun rest bre Padahal di deketnya tadi ada Ada rumahnya John bre Nah rumahnya John disana Mas John berhubung lagi bertengkar sama Abigail ya Dia akhirnya disuruh tidur luar nih bre Ceritanya bre Disuruh tidur luar Tapi gak masalah Pas John bisa bikin tenda bre Walaupun disuruh tidur luar Tetap bisa bikin tenda bre Wow boy Oke next ke fitur camp selanjutnya Resby fire ya Kita coba fitur camp selanjutnya Selain bisa turu dan mendirikan tenda Disini kalian juga bisa masak bre Craft atau cook Nah Ini fungsinya penting banget ya Nah buahnya masakan disini bre Coffee Kalian bisa bikin kopi Bisa bikin daging Plant big game Plant pork Ini babi ya Big game ini Daging dari hewan besar Ini makan babi Ini makan ikan Makan prime beef Makan stick bre Jadi jaman dulu tuh stick barang murah bre Bukan barang mahal bre Stick gitu bre Bisa makan stick Bisa makan plain venison Gak ngerti nih aku plain venison Ini apa bre Kita coba awali pagimu dengan segelas kopi Secangkir kopi bre Kan berhubung masih pagi nih bre Awali pagimu dengan secangkir kopi Kita brew langsung bre Jadi di camp alam liar nih bisa ngopi bre Ini juga tutorial ya Tutorial cara ngopi di game RDR2 Nah kalian bisa bikin kopi gini bre Terus langsung diminum Anjay Itu buat bisa nambah itu juga sih bre Nambah stamina kalian ya bre Oh sayangnya udah cuma bisa dibikin sekali bre Jadi selain bisa bikin kopi Awali pagimu dengan kopi Kita juga perlu awali pagimu dengan makan bre Kita coba makan yang Mana bre Makan yang enak Makan stick lah bre Makan stick bre Kita coba makan stick nih Jadi selain bikin kopi Kita juga bisa makan stick gini bre Tuh sticknya segitiga ya Kita bisa makan Anjay Makannya dari pisau langsung nih bre Cook an order Langsung lagi bre Nah jadi tenang bre Mas John Marston Kalau lagi berantem sama istrinya Diusir dari rumah Dia tetep bisa makan bre Bisa makan Bisa minum kopi ya kan Baru cowok banget nih bre Kita coba makan Oh ini nih daging babi Daging babi ini Kita coba Daging babi bentuknya gitu bre Ini baru bentuk daging babi nih bre Nah makan daging babi pun juga bisa bre Mas John Marston bre Tapi ingat ini haram bre Non halal Haram 100% haram nih bos Nah bisa makan daging babi juga bre Makan lagi Kok ketagihan gini mas John Marston Makan daging babi Haram mas John Oke selain bisa masak-masakan bre Ini kan bisa ngopi Bisa masak-masakan juga Disini kalian juga bisa bikin tonik ya Sayangnya aku gak punya bahan-bahannya bre Bisa bikin tonik Termasuk tonik yang level 3 Kalau gak level 4 itu bre Tonik yang level tertinggi itu gak bisa dibeli dari dokter Gak bisa dibeli di store Kalian harus crafting bre Kalau mau tonik yang super gigi itu bre Yang level 3 kalau gak salah Toniknya itu gak habis-habis bre Itu kalian harus crafting dulu bre Bisa bikin ammo juga Sayangnya itu aku gak punya ya You have no resep available Bisa bikin weapon Weapon ini bikin apa ya Nah sayangnya aku gak punya resep-resepnya ini bre Jadi aku cuma bisa nunjukin makan ini aja ya Tuh harusnya ini banyak resep Disini kalian bisa bikin resep-resep senjata gitu bre Resep senjata di Kalau gak salah di ammo ini ya Kalian bisa bikin ammo yang meledak Amo yang keluar api Terus ammo yang ada racunnya itu bre Bisa bikin juga yang small game arrow Jadi panah yang pelurunya kecil Itu buat berburu hewan yang kecil-kecil itu recommended banget bre Small game arrow itu bre Nah ini kenapa kok gak ada Kok dipunyamu kosong bang Kok gak ada itunya bang Gak ada peluru-pelurunya bang Karena udah tak dapetin semua bre Nah mana Tuh peluruku udah lengkap bre Ada explosive Terus express Hek velocity Split point Dan lain-lain Dan lain-lain Banyak banget bre Peluruku udah lengkap maksimal bre Hasil crafting bang Gak berhasil nge-cheat bre Jadi peluruku udah lengkap ya Makanya di Camp Nah Camp ku hilang bre Bentar benar Bangun lagi bre Di camp ku tadi gak ada Buat crafting-craftingnya bre Karena udah lengkap Sudah dapet semua bre Oke Lanjut berikutnya Eh bentar-bentar Tendanya hilang Kita set up ten lagi bre Harus ada tendanya bre Biar makin keren bre Biar bisa jadi thumbnail Oh iya bentar Oh iya bentar sambil bikin thumbnail sekalian bre Nah ini bisa nih jadi thumbnail nih bre Hehehehe Untuk fitur berikutnya Yaitu fitur yang terakhir Fitur yang paling bermanfaat Paling berguna ini bre Taraku sekalian bikin thumbnail bre Foto mode Nah Jadi untuk fitur yang terakhir Fitur yang paling berguna Menurut Paling worth it Paling bisa didapatkan Paling menguntungkan Dari camp alam liar ini bre Yaitu fitur untuk Raspberry Fire dulu Yaitu fitur untuk Yang paling bawah sendiri itu bre Fitur lift Bukan atasnya lagi bre Fitur fast travel bre Itu yang paling worth it Yang paling bermanfaat Di camp alam liar Yaitu fitur fast travel ini bre Jadi kalian bisa fast travel Kapan saja Dan dimana saja bre Gak perlu ke kota dulu Gak perlu pakai wagon Pakai kereta api Kalian tinggal diriin tenda aja Lalu langsung bisa Fast travel ini bre Ini untuk fitur yang paling bermanfaat banget bre Di camp alam liar bre Tapi ingat Kalian perlu update Game nya dulu bre Jadi fitur fast travel Di camp alam liar itu Di awal game Gak ada bre Kalian perlu Update game nya dulu Jadi di versi-versi awal Versi 1.00 Itu belum ada fitur fast travel ini bre Lalu di versi berapa bang Adanya bang Jujur aku lupa Kalian langsung update aja Ke versi yang paling terakhir bre Versi terbaru Versi paling terakhir RDR2 kalian langsung update aja bre Udah otomatis aku jamin Bakalan ada fast travel nya ini bre Dan fast travel ini bisa digunakan Sejak di Arthur Di chapter 2 Waktu awal kalian punya Camp alam liar itu bisa langsung Kalian gunakan bre Tapi ingat Harus upgrade game nya dulu bre Kita ulang berkali-kali ya Upgrade game nya dulu bre Cara mendapatkan fast travel ini bre Kita coba ya Fast travel ya Ini dia fitur yang paling bermanfaat Paling terakhir Ini aku ada di deket rumahnya Jun bre Deket rumahnya Jun nih aku Jauh banget bre Kita coba fast travel ke Rodis nih ke Rodis Atau ke Valentin ya Valentin atau Rodis bre Rodis Oh Valentin dong Kita coba ke Valentin bre Fast travel ke Valentin bre Jauh banget loh nih Dari New Austin bre Dari New Austin ke Valentin bre Bayangkan bre Nah ini dia kita udah sampai bre Dan fast travel nya gratis bre Tanpa bayar sedikit pun ya Kalau kalian fast travel dari alam liar itu bre Bayangkan aku tadi disini bre Di rumahnya Jun Marston ya Di daerah New Austin Nah tadi aku disini bre Eh rumahnya Jun Marston mana bre Nah disini aku Aku tadi disini bre Di Beecher's Hope ini rumahnya Jun Marston Langsung dalam waktu singkat Sekejap kita udah berada di Valentin ini bre Dan gratis tanpa bayar berkat fitur dari Camp alam liar bre Itu fitur yang menurutku paling bermanfaat Paling worth it Yang bisa digunakan di camp alam liar bre Jadi banyak banget ya fiturnya camp alam liar tuh bre Bisa mempercepat waktu Bisa turu tuh ya Turu langsung time skip mempercepat waktu bre Bisa buat masak-masak Masak kopi Masak daging Terus masak ramuan-ramuan Dan juga peluru Terus terakhir bisa fast travel bre Udah luar biasa istimewa Fitur dari camp alam liar itu bre Oke Mungkin untuk video kali ini segini dulu bre Semoga videonya bermanfaat nih bre Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Saya Adam Taufian Dan juga Jun Marston Undur diri dulu bre Insya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga mensyik Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sub indo by broth3rmax